Ingatlah bahwasannya kebaikan yang kita dapatkan dengan membantu orang lain itu jauh lebih banyak dari kebaikan yang orang lain dapatkan dari bantuan kita Assalamualaikum semuanya, para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak Kembali lagi nih di channel Dapuryani Klik tombol subscribe-nya ya, oke 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 Yup bagaimana nih kabarnya para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak Nah semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, sejahtera, bahagia, pokoknya doa yang baik-baik untuk kita semua Nah doakan yang baik juga ya untuk Riani, untuk Dapuryani, untuk ayah dan bunda Riani Nah semoga doa-doa baik kalian juga kembali kepada kalian So langsung aja nih bunda akan membahas dua bahan ini yaitu si bawang merah dan si bawang putih Biasanya kan bawang merah sama bawang putih itu memang wajib ada ya di dapur kita masing-masing Nah biasanya itu cuma untuk bahan pelengkap aja atau bahan bumbu aja gitu Nah kali ini bunda akan kasih tau bahwa bawang merah sama bawang putih ini juga bisa diolah Apa diolah maksudnya diolah jadi lauk Gak perlu lagi ayam, tempe atau apapun itu Cukup olahan ini aja Ya paling kalau yang suka pedas tambahin sambal Terus nanti makannya sama nasi panas Wah itu udah enak banget Gak tau bunda bikin apa? Tonton terus videonya sampai habis ya Oke 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 Nah untuk bahan-bahannya cuma dua ini aja Paling nanti kita tambahin garap sama air Nah ini bunda pake bawang merahnya itu 150 gram Sama bawang putihnya 20 gram Kenapa kok bawang merahnya banyak? Ya bukan bunda bawang merah sih Bukan bunda sebagai pendukung bawang merah Tapi karena ya bunda mau aja gitu kayak gini Terserah sih teman-teman maunya kayak gimana Pokoknya ini resep bunda kayak gini Bawang merah yang 150 gram Terus bawang putihnya 20 gram Ini bisa untuk ya beberapa hari lah Ini lumayan banyak Oke langsung saja Sebelum mulai memasak Biasain dulu nih kita ucapin Bismillahirrohmanirrohim Agar hasilnya maksimal, enak, mantap Nah pertama-tama Ini kita iris dulu ya semuanya ya Bawang merahnya kita iris halus Kayak gini Terus sampai semuanya habis Oke-oke-oke Terus sampai semuanya Terus sampai semuanya Ya ini kalau udah diiris-iris kayak gini Kita masukin ke wadah yang jaring-jaring Karena nanti bawang ini akan kita cuci bersih Jadi lebih mudah kalau pakai ini Ya ini udah semua Saatnya kita iris juga si bawang putihnya Nah si bawang putihnya ini Karena bunda kayaknya itu dia lebih halus Lebih kecil Lebih kecil daripada bawang merah Jadi bunda belah dua buruk Baru deh diiris-iris kecil Nah aku akan ini sampai si bawang putihnya habis ya Bawang merah Nah kalau bawang putihnya udah diiris-iris kayak gini Ini kita taruh juga ya Di apa wadah yang jaring-jaring kayak gini Gabung sama si bawang merah Nah kalau udah kayak gini Ini gak mau kecampur aja Usah harus dipisah Nah kalau udah Saatnya kita cuci Ini cara cucinya Atau air Jadi ada baston Terus wadah jaring-jaring kayak gini Terus dikasih air Nah cucinya itu Di becek-becek ya Kalau misalnya mau perikiran boleh Pokoknya cucinya itu Di remes-remes gitu Biar si getah-getahnya itu Turun gitu Jadi Nanti Hasilnya bagus Nah ini kita Apa namanya Kita tiris-in Kita tiris-in Sampai Gak ada air sama sekali Kurang lebih Sekitar 15 menit Nah tapi sebelumnya Kita tambahin garam dulu ya Ini garamnya 2 sendok kecil kayak gini Kurang lebih ya 1 sendok makan lah Setelah itu Kita becek-becek lagi deh Dan Kita tirisin Sampai 15 menit Sampai gak ada lagi Air yang netes Di wadah ini Oke 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 Nah setelah 15 menit Terus dipastiin Si airnya itu Udah gak ada lagi yang netes Saatnya kita panasin Minyak ya Nah itu tadi airnya nih Airnya udah Segitu gitu Maksudnya Abis dicuci Ditiris-in Terus ditunggu 15 menit Maksudnya masih ada Air yang Netes Nah ini udah Udah gak ada lagi Air yang netes Saatnya kita Goreng Langsung aja Minyaknya Segini Terus Tadi tuh Bawang merah sama Bawang budinya Langsung aja Dimasukkan semua Oke 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 Sampai jumpa Ya kalau udah kayak gini Saatnya kita Angkat Dan Tiriskan Nah biar cepet kering Ini bunda Mau pake ini nih Tirisinya nih Ada nampan Terus Dipakein kertas Nah kalau ada tisu Khusus untuk Minyak Ya pake itu Tapi karena bunda Gak hendak Jadi ya pake yang ada aja ya Pake kertas Yang udah gak kepake Tapi bersih Terus ini Dituang deh Selesai deh Nah ini dia Lauknya Tau Namanya apa Komen di bawah ya Ini enak banget Dipakein sama Nasi Panas Terus pake Sambel Kecap Udah Itu udah enak banget Beneran deh Silahkan di coba di rumah Ini garing banget Kalau misalnya ada yang ulet Kenapa kok Aku kalau bikin kayak gini Ulet ya Nah itu karena Gak terlalu di becek gitu Dan gak Tiris banget Pas lagi ditirisinya Tuh airnya masih ada Kalau ini tuh Bener-bener Garing Dan Enak banget Buri juga Oke Silahkan di coba di rumah Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sampai jumpa Nah ini Dari yang tadi kita pake Itu 150 gram Gula merah Eh gula merah Bawang merah Sama 20 gram Bawang putih Ini garingnya segini nih Kita masukin toples ya Biar Awet Garingnya juga Lama gitu Ini kuat lah Kalau misalnya Lebih banyak lagi 2 bulan juga Masih enak Masih garingnya Penting Toplesnya itu Ditutup rapet Nah ini kita Ukur ya Kita timbang Kira-kira Jadinya berapa Ini sekeluarga Sampai seminggu Juga Masih enak Masih Cukup gitu Ini juga termasuk Menu yang Hemat Di tanggal Petua Betul Atau tidak Betul Atau betul Nah 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 ini udah Udah semuanya Kurang lebih 37 gram Nih segini Ya Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nih seaw rising Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nih� Terima kasih.